Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 1671. Profesor itu benar. Meskipun dia dan Holden bersaudara dan memenuhi persyaratan dasar untuk fusi darah, darah anak laki-laki yang tidak bersalah itu terlalu keras dan sulit dikendalikan. Mata hitam dingin Brian bernoda merah, dan dia merasa pembuluh darahnya hampir pecah, dan dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Brian memiliki mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpinya, dia kembali ke masa kecilnya ketika dia masih sangat muda dan baru belajar berjalan. Suatu hari, dia tersandung saat berjalan dan langsung jatuh. Tangan kecilnya menyentuh tanah, dan sepotong kulit di telapak tangannya patah, dan itu menyakitkan. Saat ini, dia mendengar suara ayahnya Christopher. Dia masih sangat muda sehingga dia sangat mengagumi ayahnya. Ayahnya tinggi dan tegak, dan dia adalah generasi kaisar bisnis. Suasananya yang dalam dan berat selalu membuatnya cinta dan ketakutan. Dia buru-buru bangkit dari tanah dan berlari ke pintu. Dia melihat bahwa di halaman, ayahnya baru saja turun dari mobil mewah, dan kakak tertuanya ada di sini. Badan ayahnya yang jangkung dan lurus mengulurkan lengannya yang kuat dan langsung memeluknya di pelukannya. Ayahnya tidak pernah memeluknya. Saat itu, matanya berlinang air mata, dan diam-diam dia menyembunyikan tangannya yang terluka di belakangnya, dan dia juga bersembunyi di balik pintu. Sejak saat itu, dia belajar menjauh. Menjauhlah dan dia tidak akan terluka lagi. Begitu gambar diputar, semua jenis suara mulai memenuhi telinganya. Bibi Lina dan ayahnya bertengkar sengit, ibu Helen berbagai keluhan dan perhitungan, tanpa sengaja ia lari ke ruang kerja ayahnya dan melihat koleksi ayahnya. Gambar bergulir di laci. Dia membuka gulungan gambar, itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dan satu-satunya saat dia melihat ibu kandungnya, Amanda. Sungguh orang yang cantik, dia merasa hatinya tergerak, seolah-olah ada sesuatu yang mempengaruhinya dalam kegelapan. Dia ingin melihat kedua kalinya, tetapi kemudian ayahnya muncul dan langsung mengulurkan tangan dan mengambil gulungan itu dari tangannya. Ayah marah hari itu, dan dia menegurnya dengan permusuhan, sehingga dia tidak akan diizinkan masuk ke tempat ini lebih lama lagi, dan dia berkata bahwa dia tidak akan bisa menyentuh orang yang ada di lukisan itu. Itu saja, semua kehangatannya telah layu sebelum sempat mekar. Cinta itu tidak pernah ada hubungannya dengan dia. Gambar itu berputar lagi, dan semuanya kembali ke jalan-jalan ibu kota kekaisaran bertahun-tahun yang lalu. Matahari bersinar cerah dan angin musim semi mencapai 10 mil, dan dia bertemu dengan Elena, gadis yang paling dia cintai dalam hidupnya. Dia menyelamatkan orang-orang bersamanya, dan lima jari putih lembutnya berasal dari ujung jarinya dan menggenggam sepuluh jarinya dengan erat. Di pangkalan bawah tanah, dia diracuni, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidupnya, suaranya yang hangat ada di telinganya, Brian, aku di sini, aku selalu di sana. Dia membuka matanya dan menabrak sepasang muridnya yang cerah. Dia menatapnya dan tersenyum padanya. Dari cinta menjadi khawatir, dari cinta hingga ngeri, Brian ingat bahwa seorang biksu pengembara telah datang ke pintu rumah lu saat itu, dan berkata bahwa ia akan dihitung sebagai trigram untuk putra kedua keluarga lu. Ada sebuah kata dalam heksagram, hidup itu sadar diri dan tergila-gila. Anda tidak akan pernah mencintai seseorang dalam hidup Anda, tetapi begitu Anda melakukannya, Anda akan mencintai seseorang sampai mati. Bagaimana dia bisa mati sia-sia tapi tidak dalam cinta? Bab 1672, kemudian terdengar suara hangat yang familiar, Brian. Brian, bangun. Brian menggoyangkan kelopak matanya, lalu membuka matanya. Namun, bukan wajah kecil Elena yang menarik perhatiannya, tapi, asistennya. Asisten itu tampak gugup dan cemas, Tuan, Anda akhirnya bangun, apa yang terjadi pada Anda, saya melihat Anda jatuh di sini ketika saya masuk. Pandangan Brian perlahan menjauh dari wajah asistennya, dan dia melihat sekeliling. Dia sepertinya sedang mencari seseorang. Tuan, apakah Anda mencari nonasya? Ngomong-ngomong, dia punya keterampilan medis. Aku akan pergi dan mengundangnya sekarang. Asisten itu bangun untuk pergi. Brian langsung berkata, berhenti. Asisten itu berhenti, Brian duduk, dan menatapnya. Masalah ini pasti tidak diketahui Elena, mengerti. Asisten ingin bertanya mengapa, tapi melihat tatapan tegas tuannya, dia tidak berani bertanya apapun. Brian bangkit dan kembali ke kamarnya. Titik-titik-titik, di dalam ruangan. Dia mandi di kamar mandi. Hari ini, dia menyuntikkan setengah dari reagen. Meski sempat koma, ia berhasil berintegrasi. Dia sudah memiliki setengah darah dari anak laki-laki yang tidak bersalah. Selama sisa dari reagen berhasil digabungkan, dia akan benar-benar memiliki darah dari anak laki-laki yang tidak bersalah. Tanda hubung. Hidup sadar diri dan tergila-gila. Anda tidak akan pernah mencintai seseorang dalam hidup Anda, tetapi begitu Anda melakukannya, Anda akan mencintai seseorang sampai mati. Bagaimana dia bisa mati sia-sia tapi tidak dalam cinta? Brian teringat heksagram yang ditinggalkan biksu itu, dan dia sedikit mengerutkan bibirnya yang tipis. Sejak dia mengubah nasibnya melawan langit, dia tidak pernah memikirkan kematian yang baik. Setelah mandi, dia keluar dengan memakai jubah mandi putih. Dia mengambil ponsel di lemari tempat tidur dan memutar nomor telepon. Segera, panggilan di ujung itu terhubung, dan suara yang akrab terdengar, Hei, ini Roderick, titik-titik-titik. Elena mengucapkan selamat tinggal kepada Brian. Brian, terima kasih untuk kali ini, tapi aku pergi sekarang, aku akan menyelesaikan urusanku. Brian menatapnya dan bertanya, ada apa? Yang pertama adalah untuk menyelesaikan ras skorpion, dan yang kedua adalah mencabut pedang kaisar. Dia pergi. Elena tersenyum, Brian, kamu tidak perlu tahu tentang aku, ini yang paling aman untukmu. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Elena tahu kekhawatiran Brian. Semua orang di Wonderland telah dievakuasi dari Imperial Capital, dan dia masih buronan, mencarinya ke seluruh dunia. Bagaimana dia bisa mencapai dua hal ini sendirian? Pupil mata Elena yang jernih bersinar terang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Bab 1673. Elena datang ke sebuah rumah kayu kecil di pinggiran kota. Dia membuka pintu rumah kayu dan masuk. Di dalamnya ada selir. Nei wei. Selir. Nei langsung tertawa, haha ketika dia melihat Elena. Princess Wonderland, aku mendengar bahwa kamu memiliki kehidupan yang menyedihkan akhir-akhir ini. Beberapa kerabat dekat Anda meninggal, dan Anda menjadi penjahat yang dicari. Bagaimana saya memperingatkan Anda sebelumnya? Saya telah mengatakan bahwa Anda pasti bukan lawan putri kami. Bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang Wonderland Anda tidak bisa mengalahkan Skorpion. Bertahun-tahun kemudian, negeri ajaib Anda masih menjadi lawan yang dikalahkan dari klan Skorpion kami. Petik 2. Ada senyum tipis di wajah kecil Elena yang sangat indah. Dia mengangkat alis willow halusnya, benarkah? Siapapun yang kalah dan siapa yang menang akan menjadi jelas malam ini. Petik 2. Maksud kamu apa? Selir. Nei wei melihat ke arah Elena dengan curiga, putri negeri ajaib, apakah kamu punya persekongkolan? Anda menebak. Huff. Mainkan misteri. Princess Wonderland? Saya menyarankan Anda untuk melihat kenyataan dengan jelas. Sekarang Anda tidak dapat melakukan apapun sendiri, bagaimana Anda bisa melawan kami? Petik 2. Elena tidak menjawab pertanyaan ini, dia hanya melangkah maju, melepaskan tali di dinding, dan kemudian menyeret keluar selir itu. Selir. Nei wei telah dikunci di sini selama lebih dari sebulan, gelap, dan sekarang dia tiba-tiba keluar, menghirup udara segar, dan senyum aneh muncul di sudut bibirnya. Tapi selir. Nei wei segera menyadari ada yang tidak beres, karena Elena membawanya ke hutan. Hutan di sini tidak ada habisnya, seperti jurang gelap yang bisa menelan orang dalam satu gigitan, kekuatan misterius dan berbahaya dari alam ini, pada malam seperti itu, tampaknya sangat menyusup. Selir. Nei merasa rambutnya menakutkan, tetapi Elena berjalan di depan, menarik tali di tangannya, mengambil setiap langkah dengan tegas dan tenang, dan sinar bulan terang samar di atas kepalanya menutupi, menambahkan sedikit debu pada keberadaannya. Selir. Nei wei menjadi semakin bingung, putri negeri ajaib, kemana kau akan membawaku? Elena tidak melihat ke belakang, tetapi hanya berkata, hanya berjalan-jalan. Hanya jalan-jalan. Jawaban ini menyebabkan selir. Nei wei muntah darah. Bagaimana orang bisa berjalan-jalan di hutan pada malam hari? Jalan-jalan. Saat ini, langkah kaki Elena perlahan berhenti. Dia menoleh dan menatap selir. Nei, bukankah kamu orang yang memberi tahu suku Scorpion? Selir. Senyuman aneh ne wei membeku dengan cepat, dan dia menatap Elena dengan kaget, bagaimana kamu tahu? Ada kode kontak rahasia untuk orang-orang Scorpion. Setelah kode ini dikirim, orang-orang akan bergegas. Sekarang seluruh Repal dan Scorpion mencari Elena, ingin mengelilinginya, terutama suku Scorpion. Elena sekarang muncul, suku Scorpion mungkin sudah pindah, dan mereka tidak akan pernah membiarkan kesempatan ini berlalu. Elena meringkuk di bibir merahnya, selir, atau menurutmu apa yang aku bawa keluar jalan-jalan? Jalan-jalan dengan anjing. Tidak, kamu tidak semenarik mengajak berjalan-jalan dengan anjing. Petik 2. Kamu, ada pertunjukan besar untuk dinyanyikan malam ini. Saya menunggu Anda untuk memanggil ras Scorpion. Perlombaan Scorpion telah terlantar selama bertahun-tahun dan telah menunggu peluang untuk muncul. Sekarang saya tidak perlu menemukannya. Di depanku, bukankah ini harum? Petik 2. Selir. Newe membeku, dan ternyata Elena memanfaatkannya untuk memanggil suku Scorpion. Selama bertahun-tahun, kekuatan ras Scorpion telah menyebar ke seluruh negeri. Cukup tertutup, tetapi kali ini Elena menggunakannya untuk mengekspos seluruh ras Scorpion ke matahari. Cukup, ne punya firasat yang sangat buruk, tapi dia dengan cepat menyangkal firasat ini, karena sama sekali tidak mungkin, Princess Wonderland, jangan terlalu misterius lagi. Menunggu pasukan suku Scorpion menyerang. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan kamu pasti akan mati dengan menyedihkan di tangan mereka. Petik 2. Begitu suara itu turun, ada keributan di hutan yang sunyi, dan sejumlah besar orang bergegas, yang di depannya adalah putri yang energi. Putri dari klan Scorpion tertawa, Haha Princess Wonderland, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Kamu lari, kamu lari, kamu hampir tidak bisa terbang dengan sayapmu malam ini. Elena mengangkat matanya, dia sudah dikelilingi oleh ras Scorpion. Selir. Newe sangat gembira, pinggangnya diluruskan dengan cepat. Putri Negeri Ajaib, malam ini adalah tanggal kematianmu. Bab 1674. Pada saat ini, sekelompok orang lain telah tiba, dan Roderick datang bersama Norman, dan mereka tertidur di kedalaman hutan. Tidak muncul, Norman kaget saat melihat Elena dan suku Scorpion, Ayah, bagaimana kamu tahu kalau Elena dan suku Scorpion ada di sini? Informasinya selalu yang tercepat. Dua hari lalu, Elena mengambil mayat dari gerbang kota. Sejak itu, belum ada kabar, dan dia telah mencarinya di luar. Tanpa diduga, begitu Elena muncul, dia bergegas dengan anak buah dan kudanya. Norman harus bertanya-tanya dari mana Roderick mendapatkan informasi tangan pertamanya. Roderick melambaikan tangannya dan berkata secara misterius, Norman, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sekarang kita bisa duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Petik 2. Norman tahu bahwa Roderick tidak akan berkata, Ayah, apa rencanamu? Ketika Wonderland dan Scorpion melawan jala ikan yang mati, kita mengambil kesempatan untuk memusnahkan mereka. Roderick mengangguk, matanya berbinar, Ya, kesempatan ini langka seumur hidup. Pandangan Norman tertuju pada bayangan cantik Elena di depan, Aku telah berurusan dengan Putri Negeri Ajaib ini beberapa kali, dan sekarang sepertinya dia dalam kekalahan, tapi karena dia berani datang sendiri malam ini. Jelas bahwa satu orang akan datang untuk menemui pasukan Raskala Jengking. Dia pasti punya tipuan, ada wanita di negeri ajaib, tak tertandingi. Kalimat ini tidak datang dari ketiadaan. Petik 2. Roderick mengjilat bibirnya, Jadi aku berkata, jangan bertindak degabuh, tunggu dan lihat saja. Norman merasa ayahnya tiba-tiba menjadi lebih pintar, dan dia tidak tahu ahli mana yang bersembunyi di belakangnya. Titik-titik-titik, Di depan, Putri dari klan Skorpion memandang Elena, matanya sedikit bersinar, seolah-olah Elena sudah berada di dalam tasnya, seekor kura-kura di dalam guci. Putri Wonderland, tunggu apa lagi? Lepaskan selirnya. Ne, segera. Petik 2. Sepasang mata cerah Elena bersinar terang, Oke, biarkan saja jika kamu mengatakannya. Elena melepaskan tangannya dan langsung mengendurkan talinya. Selir. Ne dengan cepat berjalan di belakang Putri dari suku Skorpion, dan berbisik, Putri, Putri negeri ajaib ini aneh, saya khawatir itu adalah sesuatu yang menipu. Putri dari klan Skorpion tidak setuju, Wu, kenapa kamu menjadi begitu berani? Sekarang Putri Wonderland sendirian, mungkinkah dia melawan pasukan klan Skorpion? Ini, Putri dari suku Skorpion mengabaikannya, dia memandang Elena, Princess Wonderland, kamu harus cepat dan tangkap sekarang, jadi aku bisa memberimu waktu yang baik. Murid cerah Elena perlahan-lahan melewati wajah Sang Putri dan selir. Ne, dan mendarat di pasukan Sang Putri. Dia perlahan-lahan meringkuk bibir merahnya dan tersenyum, sepertinya hari ini setiap orang yang seharusnya datang terlambat sudah tiba, dan semua orang ada di sini. Sang Putri makan, apa maksudmu? Elena mundur selangkah, dan dia tiba-tiba mengedipkan kelopak mata sambil bercanda, lalu meniup peluit. Elena tiba-tiba bersiul, peluitnya ringan dan manis, seolah-olah telah menembus seluruh hutan. Detik berikutnya, meratap, ada suara, gendang telinganya bergerak, suara apa ini? Putri dari klan Kalajengking juga membeku di tempat, suaranya seperti, serigala. Dari bisikan serigala, serigala, serigala itu datang. Petik 2. Entah siapa yang berseru dengan hiruk pikuk. Para putri dan selir dari suku skorpion dengan cepat mengangkat kepala mereka, dan melihat seekor serigala tiba-tiba berlari ke kedalaman hutan yang gelap. Serigala itu adalah serigala jangkung, tertutup rambut emas, dan matanya memancarkan cahaya buas yang ganas, hijau, dan menakjubkan. Bab 1675, Ya Tuhan, Roderick, yang tidak aktif, melebarkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Norman menyipitkan matanya, dan hanya beberapa detik kemudian dia berkata dengan kaget, teknik rahasia pelatihan serigala. Teknik rahasia pelatihan serigala, Roderick memandang Norman, dan kemudian pada Elena, itu telah memicu badai dahsyat di dalam hatinya, dan dia tidak menyangka bahwa teknik rahasia pelatihan serigala yang telah hilang selama 100 tahun akan muncul kembali di dunia. Roderick belum lahir tahun itu, tetapi kemudian dia mendengar lelaki tua di sebelahnya menyebutkan bahwa nenek moyang Wonderland terkejut. Dia pernah memimpin seekor kuda besi serigala yang tak terkalahkan untuk mengejar bulan dan memindahkan gunung dan sungai. Belakangan, teknik rahasia pelatihan serigala hilang. Tanpa diduga, Elena akan menjadi gadis pelatihan serigala 100 tahun kemudian. Semua orang mundur ketakutan, takut serigala akan menyerang mereka. Detik berikutnya, mereka semua kaget. Karena serigala itu datang ke sisi Elena dan perlahan-lahan berjongkok sambil meraung. Serigala ganas itu dengan cerdik seperti hewan peliharaan di depan Elena. Dia berbalik dan mengendarai punggung serigala. Malam ini, bulan terlihat indah dan putih seperti air. Dia mengenakan gaun putih, terlihat sangat cantik. Putri dari klan Skorpion membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, cukup untuk bertelur, Princess Wonderland, kamu, kamu tiba-tiba. Hati selir, Ne telah tenggelam ke dasar, dan firasat yang awalnya tidak diketahui akhirnya terkonfirmasi. Elena telah bersiap, dan dia hamil dengan teknik rahasia pelatihan serigala selama seribu tahun. Mengendarai punggung serigala, Elena memandang suku kalajengking dengan merendahkan, suaranya seperti manik-manik besar dan kecil jatuh di atas piring batu giyok, setiap kata menyentuh hati orang-orang. Saat itu, leluhurku memimpin kuda serigala untuk mengejar bulan dan berlari melewati kerajaan Skorpion. Sayang sekali mereka meninggal sebelum berhasil. Sekarang gadis generasi mereka Elena, sebagai ratu generasi kedelapan dari kerajaan kuno negeri ajaib, mewarisi keinginan leluhur saya, sekali lagi memimpin kavaleri besi serigala dalam ekspedisi untuk mengusir kejahatan dan memulihkan gunung dan sungai. Petik 2 Pada saat ini, cahaya bulan seterang air, membuat wajah Elena yang cemerlang dan indah sedikit mendebarkan. Putri klan Skorpion lupa berbicara dengan bingung, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Elena mengeluarkan seruling giok. Dia meletakkan seruling giok di bibir merahnya dan mulai bermain. Segera, suara seruling yang merdu bergema di seluruh hutan. Meratap, meratap, seekor serigala keluar dari kegelapan, dan kemudian serigala kedua keluar, tiga serigala, empat, ratusan serigala keluar. Serigala ini berjalan ke belakang Elena dengan langkah anggun dan brutal, dan dengan arogan mengintai di puncak gunung, dan berteriak panjang. Sepenggal cerita harian luliu, Amanda secara resmi telah berpartisipasi dalam kompetisi desain luliu, tetapi kecantikan pertama yang luar biasa berbakat dan keren ditakdirkan untuk diperas dan diserang oleh semua orang. Itu Amanda, kan? Ya, itu dia, dia terlihat sangat cantik, aku melihatnya memukul lengan presiden luliu sekarang. Dia pasti mencoba merayu, pimpin tuan luliu, seekor rubah. Petik 2. Bapak, luliu belum berkencan dengan seorang pacar, mungkin dia tidak tertarik pada wanita, dia hanya tertarik pada pria. Petik 2. Amanda tidak ingin memperhatikan orang-orang ini, tetapi mereka menyebut-nyebutnya Christopher, yang tidak boleh dia maafkan. Amanda berjalan ke arah gadis-gadis itu, jangan bicara omong kosong, Christopher tidak suka laki-laki. Dia memiliki orientasi seksual normal dan menyukai wanita. Petik 2. Huh, kami mengatakan bahwa Christopher ada hubungannya dengan Anda, jadi mengapa Anda peduli dengan kami? Petik 2. Amanda, kamu bilang Christopher tidak bisa melakukannya, aku akan mengurusnya, dan aku akan menjadi calon istrinya. Bab 1676. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang menghebohkan itu begitu ketakutan, kabur. Percepat. Semua orang melepaskan helm mereka, berbalik dan lari. Sang putri sangat terkejut di dalam hatinya. Sekarang dia melihat personelnya sendiri mundur tanpa perlawanan, dia bahkan lebih panik. Dia berteriak, kalian berdiri diam, tidak ada yang diizinkan untuk melarikan diri, tidak ada yang diizinkan untuk melarikan diri, Anda tidak diizinkan untuk menjadi pembelot. Petik 2. Namun, tidak ada yang mendengarkannya, dan pemandangan itu menjadi bubur yang berantakan. Elena menunggangi serigala, suara seruling berubah dari lambat menjadi tajam, dan kemudian berubah menjadi hujan lebat. Semua serigala berbisik, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau yang subur. Segera, suara seruling berhenti, dan pupil cerah Elena tiba-tiba menjadi tajam, bunuh. Membunuh. Begitu kata itu jatuh, serigala-serigala itu bergegas maju. Putri dari klan Skorpion hanya merasakan angin kencang datang, dia melihat ke belakang, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan sekarang hanya ada suara di telinganya, lari. Lari. Putri dari suku Skorpion melarikan diri. Namun, kaki manusia tidak ditakdirkan untuk berlari melebihi kaki serigala. Raja serigala di bawah Elena terbang, dan langsung melemparkan putri suku Kalajengking di bawahnya. Cakar tajam Raja Serigala menusuk putri suku Kalajengking, jantung. Roderick dan Norman telah tertidur di kedalaman hutan. Mereka menyaksikan adegan ini dengan kaget. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang lebih spektakuler dan mendebarkan seumur hidup mereka. Malam ini, Elena mengusir serigala ke utara, dan membawa kavaleri serigala legendaris untuk menaklukkan kota suku Kalajengking. Pada hari ini, Holden dan Stella berada di Taman Kekaisaran di Kota Kekaisaran, dan segera mereka mendengar beberapa suara yang kuat. Tahukah Anda apa berita terhangat dalam dua hari ini? Tentu saja aku tahu ada wanita luar biasa di negeri ajaib. Beberapa pembuat gosip yang berpengaruh dengan bersemangat berkata, ada seorang wanita bernama Elena di negeri ajaib, yang mengusir serigala di pagi hari, dan ketenarannya menggerakkan seluruh dunia, menelan gunung dan sungai. Delapan generasi ratu, dia telah menjadi legenda. Petik dua. Ada wanita di gedung ini yang telah tinggal di antara masyarakat. Mereka sangat baik sehingga kita hanya tahu sekarang. Petik dua. Aku hanya tidak tahu betapa indahnya dunia dengan seorang gadis di gedung ini. Seorang pria yang kuat segera mengeluarkan lukisan dan perlahan membuka poros lukisan itu. Di atasnya ada lukisan yang digambar dengan cermat oleh pelukis. Kalian semua datang untuk melihat, ini Elena di negeri ajaib. Holden mengangkat matanya yang dalam dan sipit, dan melihat lukisan di tangan orang yang berkuasa. Dia tidak ada di sana malam itu. Namun, dalam dua hari terakhir, dia sering mendengar kabar darinya. Dia mendengar bahwa hari itu dia mengusir serigala, dan serigala yang berlari kencang bergema di langit. Ada kerumunan penonton di kedua sisi jalan, mengejutkannya sebagai makhluk surgawi. Penyebaran yang sama, guru terkenal yang tak terhitung jumlahnya semuanya datang untuk meniru penampilannya yang menakjubkan pada saat itu. Holden melihatnya, tepat sebelum fajar, celah terbuka di langit yang jauh, dan matahari pagi memancarkan cahaya kemasan. Elena berlari melawan serigala. Dia mengenakan gaun putih ramping. Tiga ribu sutra hijau, seperti air terjun, bergerak mengikuti angin, menggambar busur indah dan berlekuk-lekuk di udara. Dia memimpin kavaleri besi serigala, dan kavaleri besi berlari dengan liar di belakangnya, menggulung debu di langit kemanapun dia pergi. Pemandangan ini terukir dalam gambar warna-warni pelukis, dan biarkan waktu berlalu di masa depan, tidak akan redup untuk paruh pertama menit. Sejak itu, Elena, seorang wanita di negeri ajaib, telah ditulis menjadi legenda. Holden melihat, mata sipitnya tenang, tapi dia memperhatikannya untuk waktu yang lama. Pada hari ulang tahunnya hari itu, dia dan dia mengucapkan selamat tinggal pada taksi. Faktanya, ada terlalu banyak kata yang tidak terucapkan. Bab 1676, melihat pemandangan ini, orang-orang yang menghebohkan itu begitu ketakutan, kabur. Percepat. Semua orang melepaskan helm mereka, berbalik dan lari. Sang putri sangat terkejut di dalam hatinya. Sekarang dia melihat personelnya sendiri mundur tanpa perlawanan, dia bahkan lebih panik. Dia berteriak, kalian berdiri diam. Tidak ada yang diizinkan untuk melarikan diri, tidak ada yang diizinkan untuk melarikan diri, Anda tidak diizinkan untuk menjadi pembelot. Petik 2. Namun, tidak ada yang mendengarkannya, dan pemandangan itu menjadi bubur yang berantakan. Elena menunggangi serigala, suara seruling berubah dari lambat menjadi tajam, dan kemudian berubah menjadi hujan lebat. Semua serigala berbisik, dan matanya bersinar dengan cahaya hijau yang subur. Segera, suara seruling berhenti, dan pupil cerah Elena tiba-tiba menjadi tajam, bunuh. Membunuh. Begitu kata itu jatuh, serigala-serigala itu bergegas maju. Putri dari klan Skorpion hanya merasakan angin kencang datang, dia melihat ke belakang, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan sekarang hanya ada suara di telinganya, lari. Lari. Putri dari suku Skorpion melarikan diri. Namun, kaki manusia tidak ditakdirkan untuk berlari melebihi kaki serigala. Raja serigala di bawah Elena terbang, dan langsung melemparkan putri suku Kalajengking di bawahnya. Cakar tajam raja serigala menusuk putri suku Kalajengking, jantung. Roderick dan Norman telah tertidur di kedalaman hutan. Mereka menyaksikan adegan ini dengan kaget. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang lebih spektakuler, dan mendebarkan seumur hidup mereka. Malam ini, Elena mengusir serigala ke utara, dan membawa kavaleri serigala legendaris untuk menaklukkan kota suku Kalajengking. Pada hari ini, Holden dan Stella berada di Taman Kekaisaran di Kota Kekaisaran, dan segera mereka mendengar beberapa suara yang kuat. Tahukah Anda apa berita terhangat dalam dua hari ini? Tentu saja aku tahu ada wanita luar biasa di negeri ajaib. Beberapa pembuat gosip yang berpengaruh dengan bersemangat berkata, ada seorang wanita bernama Elena di negeri ajaib, yang mengusir serigala di pagi hari, dan ketenarannya menggerakkan seluruh dunia, menelan gunung dan sungai. Delapan generasi ratu, dia telah menjadi legenda. Petik dua. Ada wanita di gedung ini yang telah tinggal di antara masyarakat. Mereka sangat baik sehingga kita hanya tahu sekarang. Petik dua. Aku hanya tidak tahu betapa indahnya dunia dengan seorang gadis di gedung ini. Seorang pria yang kuat segera mengeluarkan lukisan dan perlahan membuka poros lukisan itu. Di atasnya ada lukisan yang digambar dengan cermat oleh pelukis. Kalian semua datang untuk melihat, ini Elena di negeri ajaib. Holden mengangkat matanya yang dalam dan sipit, dan melihat lukisan di tangan orang yang berkuasa. Dia tidak ada di sana malam itu. Namun, dalam dua hari terakhir, dia sering mendengar kabar darinya. Dia mendengar bahwa hari itu dia mengusir serigala, dan serigala yang berlari kencang bergema di langit. Ada kerumunan penonton di kedua sisi jalan, mengejutkannya sebagai makhluk surgawi. Penyebaran yang sama, guru terkenal yang tak terhitung jumlahnya semuanya datang untuk meniru penampilannya yang menakjubkan pada saat itu. Holden melihatnya. Tepat sebelum fajar, celah terbuka di langit yang jauh, dan matahari pagi memancarkan cahaya kemasan. Elena berlari melawan serigala. Dia mengenakan gaun putih ramping. Tiga ribu sutra hijau, seperti air terjun, bergerak mengikuti angin, menggambar busur indah dan berlekuk-lekuk di udara. Dia memimpin kavaleri besi serigala, dan kavaleri besi berlari dengan liar di belakangnya, menggulung debu di langit kemanapun dia pergi. Pemandangan ini terukir dalam gambar warna-warni pelukis, dan biarkan waktu berlalu di masa depan, tidak akan redup untuk paruh pertama menit. Sejak itu, Elena, seorang wanita di negeri ajaib, telah ditulis menjadi legenda. Holden melihat, mata sipitnya tenang, tapi dia memperhatikannya untuk waktu yang lama. Pada hari ulang tahunnya hari itu, dia dan dia mengucapkan selamat tinggal pada taksi. Faktanya, ada terlalu banyak kata yang tidak terucapkan. Bab 1678. Dua hari lalu, ketika Roderick menerima telepon dari Brian, itu cukup mengejutkan. Dia tidak pernah menyangka Brian akan bekerja sama dengannya. Akibatnya, dia memahami informasi tangan pertama dan dapat menemukan Elena untuk pertama kalinya. Bapak, Lu, Elena pasti datang untuk kaisar pedang. Untuk mencegah kecelakaan, kita harus menangkapnya sekarang. Bagaimanapun, keberadaan mes Elena sangat terkenal. Petik 2. Brian memandang Roderick, aku tahu keberadaan Elena dengan sangat baik, tapi waktunya salah sekarang, bukankah dia pergi ke kuil leluhur untuk menarik pedang kaisar, biarkan dia masuk. Apakah dokter Lu punya trik? Tuan Roderick, apakah Anda benar-benar ingin Holden mewarisi tahta Anda? Jangan katakan bahwa Holden menganggap Anda sebagai musuh. Jika Anda mengizinkan darah seorang anak untuk mewarisi tahta, saya takut Lord Roderick tidak akan tidur di malam hari, bukan? Petik 2. Roderick membawa Holden kembali ke kota kekaisaran dan membiarkannya menjadi penguasa. Ini awalnya mencurigakan. Sekarang pikirannya terbuka, Roderick mendengus. Bagaimana dia benar-benar ingin Holden mewarisi. Mengenai tahta, dia hanya menggunakan Holden untuk menahan Elena, dan ingin menggunakan darah putranya yang tidak bersalah untuknya. Brian dengan tenang melihat perhitungan di mata Roderick, Lord Roderick, sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan kuil leluhur untuk membunuh Holden dan Elena. Bapak, Lu, apakah Holden atau Elena? Mereka semua menunggu sebentar, apakah benar-benar yakin? Petik 2. Brian melengkungkan bibir tipisnya, aku akan memecahkan sendiri Holden. Roderick menunjukkan sedikit kecurigaan, Merlu, Holden adalah kakak tertua Anda, Anda benar-benar menyelesaikannya, dan Anda adalah generasi dokter jenius, bagaimana Anda bisa tiba-tiba berpartisipasi dalam konspirasi ini, dan Anda datang untuk membantu saya. Tuan Lu, Anda bukan agen ganda, bukan. Petik 2. Brian melihat pemandangan di luar jendela, wajahnya yang tampan pucat, dan tidak ada kegembiraan atau amarah, aku tidak punya kakak laki-laki sejak aku masih kecil, dan sekarang aku tidak punya. Saya tidak mengerti mengapa dia memiliki segalanya, tetapi saya tidak. Ini juga harus saya, ya, dan Elena, aku harus mendapatkannya. Petik 2. Kata Brian memandang Roderick, Lord Roderick, saya tidak membantu Anda tanpa syarat. Jika saya membantu Anda mencapai tujuan Anda, Anda akan memberi saya tahta Anda. Petik 2. Brian ingin mengambil Holden dan menggantikannya sebagai penguasa Imperial Capital. Apalagi dia harus mendapatkan Elena. Dia menginginkan kekuatan dan keindahan. Roderick melihat keengganan dan ambisi dari pandangan dingin-dingin Brian, yang sebaliknya menghilangkan keraguannya. Dia, haha, tertawa dan berkata, Brian, kamu juga adalah darah keluarga kerajaan ibu kota kekaisaran, dan tahta juga diberikan kepadamu. Ya, tapi kamu harus menyelesaikan sesuatu untukku dulu. Petik 2. Jangan khawatir, Holden, aku akan menyelesaikannya. Adapun Elena, Anda tidak bisa menyentuhnya, Elena memiliki teknik rahasia pelatihan serigala, Roderick dan Tuan, bukankah Anda menginginkannya? Petik 2. Berbicara tentang teknik rahasia pelatihan serigala, Roderick teringat malam yang mendebarkan itu, dan malam itulah yang membuatnya berubah pikiran. Dia awalnya ingin Elena menghilang secara langsung, tetapi jelas itu membuat Elena hidup lebih bermakna. Oke, keponakan Brian, aku akan mendengarkanmu, dan kuil leluhur dan pestanya akan menjadi milikmu. Roderick berkata dengan palu. Titik titik titik, Brian tinggal di kota kekaisaran secara diam-diam, dan asistennya terus mengikuti. Tuan, sepertinya Roderick mempercayai Anda untuk sementara, tetapi ketika Anda menunggu kuil leluhur dan pestanya, apa yang harus dilakukan? Anda akan berpakaian untuk membantu. Petik 2. Asisten tidak tahu apa rencana tuannya. Mungkinkah kuil leluhur dan partainya benar-benar ingin Tuan Holden menikahi Elena? Brian tidak memiliki ekspresi apapun, menunjukkan perasaan tidak mengerti yang agak pendiam dan mendalam. Dia melirik asistennya, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Setelah berbicara, Brian kembali ke kamarnya. Di dalam ruangan, dia melihat titik merah kecil di pelacak satelit. Titik merah kecil itu adalah posisi Elena saat ini. Bab 1679. Elena sudah mendekati kuil leluhur. Dia datang. Brian mengeluarkan setengah dari reagen merah, lalu menggulung lengan bajunya, dan perlahan-lahan memasukkan reagen merah ke dalam darahnya. Titik-titik-titik. Elena di sini. Ini adalah kedua kalinya dia datang ke kuil leluhur di West Repal. Dia berada di sini terakhir kali untuk menarik pedang kaisar, tetapi dia gagal. Kali ini dia datang lagi. Lingkungan sekitar tenang dan tidak ada suara sama sekali, jadi malam seharusnya tenang. Tetapi pupil cerah Elena sangat sensitif dan waspada, karena dia sudah mencium bau nafas yang tidak normal. Elena mendorong pintu ruang dalam dan masuk. Dengan pengalaman sebelumnya, dia dengan mudah menghindari mekanisme dan masuk ke dalam. Dia melihat kaisar pedang. Pedang kaisar sekarang dimasukkan ke dalam fondasi kuil leluhur, dan tubuh pedang memancarkan cahaya dingin kemasan yang tajam, yang membuat orang takut. Dia melihat pedang ini, pedang kaisar inilah yang menyegel tanah kuno negeri ajaib, menyebabkan tanah kuno negeri ajaib itu lenyap ke laut. Elena perlahan mengangkat tangan kecilnya, mencoba menarik pedang kaisar. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di telinga, Elena, kamu akhirnya di sini, aku sudah lama menunggumu. Elena menoleh, Roderick datang dengan banyak orang, dan seluruh kuil leluhur dikelilingi oleh penjaga. Holden dan Stella berada di samping Roderick, semua orang ada di sini, dan tidak ada yang absen dari pertunjukan besar ini. Mata Elena bergerak sedikit, dan matanya yang cerah tertuju pada wajah Roderick. Lord Roderick, sepertinya Anda sudah menyiapkan undangan untuk masuk ke Gucci malam ini, tapi bagaimana Anda tahu keberadaan saya? Ini adalah poin yang mencurigakan, Roderick mencubit dengan tepat. Sepenggal cerita harian luliu, Amanda berkata, dia adalah calon nyonya lu. Gadis-gadis muda dan cantik segera bangkit dan mulai menyerangnya. Mereka sudah cemburu padanya, jadi mereka langsung memulai dan mendorong Amanda. Kamu bulu, maka kita masih tuan lu kecil tiga, empat, kecil, lima, kita semua melayani tuan lu bersama-sama. Petik 2. Amanda dingin di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak akan pernah berkonflik dengan gadis-gadis ini, tetapi hidup ini berbeda. Amanda yang didorong segera mengulurkan tangan dan meraih pakaian seorang gadis, dan bersumpah seperti wali, jangan bermimpi, Christopher milikku sendiri. Gadis-gadis itu naik bersama, dan segera memulainya. Gadis-gadis lain tercengang, bertarung, bertarung. Mereka benar-benar berkelahi, dan pertarungan antara gadis-gadis itu sengit. Gadis-gadis itu iri dengan wajah kecil Amanda, dan kuku panjang mereka semua menempel di wajahnya. Amanda juga bukan vegetarian. Dia menjambak rambut panjang gadis itu dan mendorongnya ke lantai. Kemudian dia naik, keefektifan bertarungnya meledak. Bab 1680. Roderick tertawa, Haha Elena, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu memasang pelacak di tubuhmu? Elena gemetar, dia tidak tahu. Dia mengangkat tangan kecilnya dan menekan sepotong kulit di belakang telinganya, seolah-olah ada sesuatu yang telah ditanamkan di dalamnya. Dia menggunakan paksa untuk mengeluarkan isinya, dan ternyata itu adalah pelacak yang sangat kecil. Bagaimana dia bisa memiliki pelacak di tubuhnya? Elena mengangkat alisnya. Selama ini, dia tidak menyentuh siapapun, siapa yang bisa begitu dekat dengannya, dan tanpa ragu, mereka menanamkan pelacak ke orang tersebut. Elena tidak bisa memikirkan orang lain, hanya bisa memikirkan, Brian. Brian, tapi bagaimana mungkin, dia dengan cepat menghilangkan ide ini, dia percaya pada Brian, dan dia tidak akan pernah menyakitinya. Tuan Roderick, tidak peduli jika Anda ada di sini, saya pasti akan mencabut pedang kaisar hari ini, kata Elena. Roderick memandang kaisar pedang. Kaisar pedang adalah simbol kekuatan kekaisaran Repal. Itu sudah ada sejak Nenek Mo yang mendirikan negara. Setelah kaisar pedang ditarik keluar, kuil leluhur akan dihancurkan. Elena, ada satu hal yang belum kamu ketahui. Anda tidak bisa menarik pedang kaisar. Hanya orang dengan darah anak yang tidak bersalah yang dapat mencabut pedang kaisar. Itu adalah, Keponakanku, Holden. Petik 2. Murid cerah Elena jatuh pada wajah tampan Holden. Faktanya, dia tahu tentang ini, bahwa hanya Holden yang bisa mengeluarkan pedang kaisar. Sekarang mata sipit Holden yang dalam tertuju pada wajah ramping Elena, matanya saling berhadapan, dia menarik kaki panjangnya dan datang ke sisi Elena selangkah demi selangkah. Elena, dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan meremas tangan kecil yang lembut dan tanpa tulang di telapak tangannya. Selama itu adalah sesuatu yang ingin Anda lakukan, saya akan membantu Anda mencapainya. Hari ini saya akan membantu Anda menariknya. Petik 2. Elena mengangkat wajahnya yang berukuran tamparan untuk melihatnya, dan berbisik lembut, tapi, bagaimanapun juga, kamu memiliki darah keluarga Repal Royal. Elena, dia memegang tangan kecilnya erat-erat. Aku bukanlah pria ini, tapi Holden. Saya tidak ingin menjadi yang mulia, saya hanya ingin menjadi Tuan Lu Anda selamanya. Petik 2. Mata putih Elena tiba-tiba memerah. Baginya, dia bisa meninggalkan segalanya dan menjadi Tuan Lu selamanya. Roderick melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi dingin, sebenarnya dia sudah menebak pilihan Holden. Dia akan selalu menjadi Tuan Lu, bukan yang mulia Holden. Demi dia, dia menyerahkan gelar dan status ini dan jalan indah menuju kekuasaan kekaisaran. Karena darah anak itu tidak bisa digunakan olehnya, dia harus dimusnahkan. Elena, ada satu hal lagi yang harus kamu tidak tahu. Meskipun keponakan ku Holden dapat membantumu mencabut pedang kaisar, dia akan membayar harga nyawanya, karena ketika dia mencabut pedang kaisar, dia penuh dengan darah. Itu rusak, dan otot serta pembuluh darah di seluruh tubuh perlahan-lahan akan patah di periode waktu berikutnya, memberinya siksaan dan kematian yang menyakitkan. Petik 2. Apa? Pupil jernih Elena tiba-tiba menyusut, dan dia memandang Roderick dengan kaget. Roderick menyeringai, ini juga harga dari meninggalkan misinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Elena sebenarnya tidak tahu sebelumnya, saat ini tangan dan kakinya langsung menjadi dingin dan tidak ada suhu. Holden menatapnya dengan kelopak matanya yang tampan menghadap ke bawah, dan suara magnetisnya yang dalam lembut. Elena, mari kita hunus pedang kaisar dulu. Saya yakin keterampilan medis Anda cukup untuk menyembuhkan saya. Petik 2. Elena menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang dokter. Secara alami, dia tahu bahwa kerusakan pada jantung dan pembuluh darahnya tidak dapat disembuhkan, dan tidak ada obatnya. Lagipula, rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Elena, saya sudah memberitahu keponakan saya tentang hal ini, tetapi jelas dia telah membuat pilihan. Dia memilih Anda tanpa ragu-ragu antara hidupnya dan Anda. Petik 2.